Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di Buletin Jateng dan Diy. Pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Gus Imin, serta pasangan Ganjar dan Mahfud MD, hari ini melakukan pendaftaran ke KPU. Untuk mendaftar ke KPU, pasangan Anies Baswedan dan Gus Imin melakukan persiapan sejak subuh. Keduanya pun konvoy dengan mengunjungi kantor partai anggota koalisi perubahan, mulai dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, hingga Partai Nasdem, dan selanjutnya ke kantor KPU. Dalam pendaftaran ke KPU, pasangan Amin setidaknya dikawal oleh 20 ribu orang, termasuk masa dari masing-masing partai pendukung. Selanjutnya, usai pasangan Amin mendaftar ke KPU, pasangan Ganjar, Pranowo, dan Mahfud MD juga mendaftar ke KPU. Dalam melakukan pendaftaran, pasangan ini berangkat dari Tugu Proklamasi dan diiringi oleh Partai Pendukung. Sementara itu, ratusan perwakilan relawan Anies Muhaimin di Kota Pekalongan Jawa Tengah menggelar doa bersama atau istigosa untuk kelancaran koalisi perubahan mendaftarkan pasangan bakal calon Presiden Anies Baswedan dan Bacawa Pres Muhaimin Iskandar yang mendaftar ke KPU pertama kali pada hari Kamis ini. Istigosa berlangsung di kediaman calon DPR RI dari Partai Nasdem, Haja Mariati yang dihadiri sejumlah relawan, seperti Jarnas Amin, Onis, Ski, Gerakan Pemuda Kabah, dan anggota partai pengusung. Kegiatan istigosa dihadiri tidak kurang dari 300 perwakilan relawan, simpatisan, dan wakil masing-masing partai pendukung. Selain diisi doa bersama, juga ada orasi. Orasi pendek dari masing-masing perwakilan, dialog, atau diskusi bersama. Rencananya sejumlah relawan maupun anggota partai pendukung akan mengadakan nonton bersama secara langsung kegiatan pasangan Amin yang akan mendatangi partai pendukung hingga acara puncak pendaftaran pasangan Amin ke KPU. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akhirnya mengumumkan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo, yaitu Mahfud MD. Namun ada yang cukup memantik tanya, yaitu dalam deklarasi Presiden Joko Widodo tidak hadir. Hal ini kian memunculkan spekulasi adanya keretakan hubungan antara Megawati dengan Jokowi. Benarkah Megawati dan Jokowi Dodo kini pecah kongsi? Ada yang berbeda dalam deklarasi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Deklarasi kali ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memang tengah melakukan kunjungan kerja kendegaraan ke Beijing, Tiongkok. Namun, hal ini bisa dibilang tak biasa, karena Jokowi sebagai kader terbaik PDIP selalu berada di momen-momen penting bagi PDIP. Mulai dari deklarasi Gajar sebagai calon Presiden di Istana Batu Tulis, hingga Rekernas 4 PDIP. Ketidakhadiran Jokowi itu pun seakan menguatkan isu retaknya hubungan Megawati dan Jokowi. Meski begitu, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani menegaskan, Megawati dan Jokowi Dodo tidak pecah kongsi. Hubungan keduanya masih baik-baik saja. Tidak ada pecah kongsi, semua sekali, semuanya baik-baik saja. Kita saling menghormati, kita saling menghormati. Dan seperti yang Pak Jokowi sampaikan, lulusan Capres dan Cawapres adalah urusan partai politik. Jadi, ini merupakan hal dari partai politik, yang diperjuangkan dengan partai yang bersama dengan PDIP. Jokowi, Partai Perindu, Partai Hanura, dan P3. Usai dideklarasikan sebagai bakal Cawapres berdamping Ganjar Pranowo, Menko Polhukam, Mahfud MD mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo lantaran telah diberi kesempatan menduduki jabatannya di Kabinet Indonesia Maju. Tidak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluhasa, sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara. Insya Allah, dengan rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur, akan mendapatkan jalannya. Kobul. Isu keretakan Jokowi dan Megawati memang masih santer terdengar. Musababnya, Jokowi dipersepsikan akan mengarahkan dukungan untuk Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Belum lagi, isu putra sulung Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka yang bakal jadi cawapres Prabowo Subianto, hingga arah dukungan relawan pro-Jokowi-projo yang mendukung Prabowo. Pemirsa tinggal Prabowo Subianto yang belum menentukan bakal cawapresnya. Usai putusan MK, Prabowo tidak langsung memutuskan Gibran menjadi penamping. Apakah keputusan Prabowo diambil setelah Presiden dan Ibu Negara pulang dari luar negeri? Tenang aja, oh Joko Susu. Ulang tahun Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto tidak jadi momentum untuk menghadirkan sosok cawapres untuk Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Usai acara Prabowo Subianto yang menemui wartawan di halaman rumahnya di Kertanegara Jakarta Selatan, mengucapkan kata-kata yang sering diucapkan Presiden Joko Widodo, yaitu ojo kesusu, alias jangan buru-buru. Meski sudah ada jalan tong yang dibuka pada penjaga konstitusi di MK, Prabowo ternyata tidak langsung ambil keputusan. Pengamat politik Burhanuddin Muhtari menyebut, sejumlah indikasi salah satunya adalah dampak Gibran terhadap pemilih lama Prabowo. Nah mungkin Pak Prabowo ingin memperbesar, ya kaptif pendukung Pak Jokowi yang melirik dirinya dengan cara menggandeng Gibran. Tetapi jangan lupa, strategi ini juga punya dampak negatif kalau tidak dikelola secara baik. Tadi saya sebut ya, 57 persen pemilih Pak Prabowo itu berasal dari basis lama. Di poin saya, alih-alih mendapatkan dukungan baru dari pemilih Pak Jokowi tapi basis lamanya bisa bocor. Jadi itu yang justru bisa jadi masalah. Dengan terpilihnya Mahfud MD sebagai baca Wapres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dengan Gus Imin, maka peta pertarungan menjadi seru di wilayah Jawa Timur. Dalam survei terakhir indikator politik Indonesia tentang peta elektoral di Jawa Timur 1 Oktober 2023, tiga teratas yang pantas menjadi cawapres Prabowo Subianto adalah Erick Thohir, Kofi Faindar Parawansa, dan Gibran Raka Buming Raka. Silahkan calon-calon lain mendaftar dahulu, kami lebih memilih untuk menikmati keleluasaan waktu ini. Karena Pak Prabowo tradisinya, walaupun diberikan kepercayaan oleh petumpat politik untuk menentukan cawapresnya, tetapi tradisinya Pak Prabowo adalah selalu menggali komunikasi, selalu mengkonsultasikan. Selain faktor elektoral, pengamat politik Burhanuddin Mutari mengatakan indikasi belum adanya cawapres Prabowo Subianto, diduga adalah pandangan Presiden Joko Widodo tentang efek putusan MK kepada isu politik dinasti. Presiden Joko yang punya track record sangat rasional dalam menentukan langkah politik, itu belum tentu juga memberikan restu. Kecuali, kecuali ya, cara elektoral Mas Gibran punya kans bersama Pak Prabowo memenangkan cara muda. Jangan beranjak terlebih dahulu, pemirsa, karena Buletin Jateng dan DI akan segera kembali dengan informasi kekeringan, di mana waduk terbesar di Pati, Jawa Tengah hingga Oktober ini telah mengalami surut yang sangat rasis. Informasi selengkapnya segera setelah kami kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.